Hai, masih di seputar pengiriman uang dari Singapura ke Indonesia menggunakan DBS Digibank. Tujuan negara Indonesia bisa ke beberapa bank yang ada di Indonesia dengan tutorial atau cara yang sama. Hanya banknya saja yang berbeda-beda. Untuk selengkapnya, setelah ini. Nah, di sini saya ingin berbagi tutorial bagaimana cara kirim uang dari Singapura ke Indonesia menggunakan DBS Digibank. Tutorial atau caranya sama bisa ke bank-bank yang ada di Indonesia hanya satu cara saja. Hanya banknya yang berbeda-beda. Jadi, pastikan bank DBS Digibank kawan-kawan ini sudah aktif dan bisa berkirim uang ke Indonesia. Biasanya untuk pemula ini belum tahu ya bagaimana caranya dirim ke Indonesia, batasnya jam berapa dan tanggal apa seperti itu. Nah, untuk batasnya itu dari mulai pagi dan sebelum jam 2 siang itu sudah harus kirim. Pastikan sudah kirim. Jika terlewat jam 2 siang itu tidak diproses, akan diproses hari berikutnya. Ya, kawan-kawan ya. Sabtu, Minggu, Tanggal Merah itu tidak ada proses ya kawan-kawan ya. Jadi, pastikan kalau dirim di hari kerja. Andaikan pengiriman kawan-kawan ini ada yang salah ataupun tidak masuk ke rekening tujuan, itu uang akan dikembalikan di hari biasanya itu pengembalian dana hari Rabu dan Jumat. Seperti itu ya kawan-kawan ya. Jadi, pastikan kalau dirim uang itu betul-betul dikoreksi, jangan sampai ada yang salah. Jika salah, silakan di-delete file, kemudian dibetulkan di-add recipient kembali. Jadi, jangan langsung di-add lagi, di-add lagi. Itu tidak bisa ya kawan-kawannya, harus di-delete terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, untuk tutorialnya sebelah sini ya kawan-kawannya. Oke. Pertama, kita buka iBanking DBS Digibank kita, lalu kita login, seperti yang terlihat pada video. Kemudian kita tap di bagian logo ofersi transfer, seperti yang terlihat di video. Kemudian ada tanda plus add recipient, ofersi recipient. Kemudian kita cari di kolom pencarian Indonesia, negara Indonesia. Karena mau kirim di negara Indonesia, yang seperti yang terlihat di video, sudah muncul, lalu kita tap saja. Di situ sudah muncul IDR, lalu kita tekan next. Seperti yang terlihat di video, lalu kita pilih two other banks. Setelah pilih two other banks, kemudian pilih bank tujuan. Dan ini bisa bank BNI, bank Artos, bank BCA, dan lain-lainnya. Nah, hanya banknya saja yang berbeda-beda ya kawan-kawan ya. Setelah kita pilih bank tujuan, lalu kita masukkan nomor rekeningnya. Seperti yang terlihat pada video ya kawan-kawan ya. Kemudian masukkan nama si penerima, negara, adres si penerima, sesuai yang di KTP si penerima. Dan jangan sampai salah ya kawan-kawan ya, jika ada salah satu pun uang tidak akan masuk ke rekening tujuan. Di situ terletak in the city of, itu bisa dimasukkan kecamatan. Semisal kecamatan beringin, kita tulis beringinnya saja ya kawan-kawan. Lanjut kita periksa ulang, jika semua sudah benar, lalu kita add recipient now. Nah, add recipient sudah berhasil, lalu make a transfer. Semisal kita mau kirim 10 dolar, lalu kursenya jadi sekian. Nah, ikuti saja, lalu kita isi family support dan resident. Jika sudah confirm mau kirim, lalu tekan transfer now. Nah, pengiriman sudah berhasil, seperti yang terlihat pada video, checklist his job. Dan ini jumlahnya, masuk ke rekening tujuan. Thanks for watching, see you next video, don't forget to subscribe. Kurasa sampai disini dulu, jika masih ada pertanyaan, silahkan tinggalkan komen di bawah. Thanks for watching, see you next video, don't forget to subscribe. See you next video, don't forget to subscribe.